Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut, Percaya Saja Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 36 dan 37 Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat Jangan Takut, Percaya Saja Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta Kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohannes, Saudara Jakobus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Injil Markus bab 5 diawali dengan kisah yang cukup panjang Tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa Kisah ini sungguh luar biasa dan menggemparkan banyak orang Sesudah Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh jahat di gerasa Yesus menyeberang lagi dengan perahu Sementara orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia Sedang Yesus berada di tepi danau Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus Dan berdesak-desakan di dekat Yesus Ketika Yesus masih dalam perjalanan ke rumah-kepala rumah ibadat itu Dan sedang berbicara dengan orang yang dia jumpai dalam perjalanan Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Saudara-saudari terkasih Sesudah mendengar berita bahwa anak kepala rumah ibadat mati Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pengharapan Katanya Jangan takut Percaya saja Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta Kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut Menangis dan meratap dengan suara nyari Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu Dan mereka yang bersama-sama dengan dia Masuk ke kamar anak itu Lalu Dipegangnya tangan anak itu Kata Yesus Talita kum Yang berarti Hai anak Aku berkata kepadamu Bangunlah Seketika itu juga Anak itu bangkit berdiri Dan berjalan Sebab umurnya Sudah 12 tahun Semua orang yang hadir Sangat takjum Saudara-saudari terkasih Kita dapat membayangkan Bagaimana perasaan Kepala rumah ibadat itu Pada waktu dia pergi Untuk menemui Yesus Dan dengan sangat mengharapkan Bantuan Tuhan Yesus Kepala rumah ibadat itu juga Tidak sungkan-sungkan Untuk tersungkur Dan menyembah Di bawah kaki Yesus Ini adalah sikap Yang luar biasa Dari seseorang Yang memiliki jabatan Sebagai kepala rumah ibadat Tetapi Mau merendahkan diri Di hadapan Yesus Sikap seperti ini Hanya dimiliki oleh Segelintir orang Tuhan Yesus pun tentu tahu Bahwa Kepala rumah ibadat Tersungkur Di depan kakinya Karena memiliki iman Yang sangat besar Lebih dari orang-orang Yang hanya sekedar Berbondong-bondong Dari sikap Kepala rumah ibadat ini Kita belajar Hal pertama Yakni Sikap Horbat Kita umat Katolik dan Kristen Kadang kurang Memiliki sikap Yang pantas Di hadapan Yesus Kita dapat membandingkan Sikap teman-teman Yang beragama lain Saat berdoa Mereka melepaskan Alas kaki Dan berdoa Sujud Sampai mukanya Menyentuh lantai Sementara Kita Umat Katolik Yang pergi ke gereja Seringkali Kurang Memiliki sikap Hormat Kita seharusnya Benar-benar Berlutut Ketika masuk ke gereja Dengan pandangan Yang tertuju Kepada Yesus Yang ada Di tabernakal Saudara-saudari Terkasih Bisa jadi Kepala rumah ibadat Itu sangat takut Ketika ada berita Bahwa anaknya Sudah meninggal Namun Yesus berpesan Supaya Kepala rumah ibadat Itu tidak takut Sebaliknya Yesus Meminta Kepala rumah ibadat Itu Untuk Percaya Kepada Yesus Hal ini Tidaklah Mudah Kadang Kita pun Mengalaminya Pada saat Orang lain Mengalami Musibah Atau Malapetaka Kita dengan mudah Mengatakan Sabar ya Pasti Tuhan Mempunyai Rencana yang Indah Untuk kamu Tetapi Ketika kita Sendiri Mengalami Hal Yang sama Belum Tentu Kita dapat Menerimanya Kadang Kita berontak Dan Protes Kepada Tuhan Namun Seiring Dengan Berjalannya Waktu Keyakinan Dan Iman Kita Dikuatkan Hal Yang Sama Dialami Oleh Kepala rumah Ibadat Itu Meskipun Anaknya Sudah Meninggal Dia Tetap Belangkah Dan Berjalan Bersama Yesus Karena Dia Percaya Bahwa Yesus Mampu Melakukan Apa Saja Dan Memang Terjadi Demikian Anaknya Yang Sudah Meninggal Bisa Hidup Kembali Dari Kepala Rumah Ibadat Ini Pula Kita Belajar Hal Kedua Yakni Jangan Takut Percaya Percaya Saja Apakah Selama Ini Kita Sudah Berusaha Agar Jangan Takut Percaya Saja Kepada Yesus Ataukah Kita Lebih Mengandaukan Kekuatan Kita Sendiri Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Menghendaki Kami Jangan Takut Percaya Saja Kepada Kekuatan Dan Kasih Yang Akan Menopang Hidup Kami Curahkan Kuasa Roh Kudusmu Agar Iman Kami Bertumbuh Sehingga Kami Tidak Takut Namun Semakin Percaya Pada Rencana Dan Kehendak Doa Ini Kami Persembahkan Dalam Namamu Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rah Kudus Amin Kudus 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 Kudus